selamat menikmati 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 dan ini lanjut aku mau cuci piring dulu yang super udah penuh banget nih sebelum masak jadi ini videonya masak-masak aja ya teman-teman sama nyuci piring takutnya bosen ya bikin video ngepel melulu sama jemul pakaian jadi kadang-kadang aku beda-beda gitu ya setiap video gak tiap hari bikin video beberes jadi mohon dimaklum ya teman-teman terkadang akunya yang bosen ya teman-teman bikin video seperti itu terus biar beda aja gitu setiap bikin kontennya jadi sekarang bikin videonya bikin es campur masak takcil dan ini sambil gak buburit ya teman-teman ini aku udah mulai gercep masak air ditungku setelah sholat astar ya biar tenang sudah sholat lanjut masak sambil ngebuburit aja karena aku gak pernah gak ngebuburit gitu ya gak pergi ke luar-luar karena ya suami aku di Jakarta belum pulang gitu jadi gak ada yang ngajakin kalau anak-anak sih mereka suka ada yang ngajakin ya ponakan-ponakan aku suka ngajak ngebuburit ya emak-emak seperti ini ya ngebuburit sambil masak aja gak kerasa gitu ya waktunya cepet banget gimana nih teman-teman ada pada masak apa nih ngebuburitnya juga pada kemana atau sama kayak aku ngebuburitnya suka sambil masak aja bisa tulis di kolom komentarnya ya teman-teman dan ini cucianku lumayan banyak pagi-pagi aku gak nyuci ada sisaan gitu pas sahur jadi lu banyak gitu ya cuciannya dan ini ada panci magicom ada dua gitu jadi Alhamdulillah ya buat ganti-ganti gitu dan ini lanjut aku mau ngelap-ngelap dulu mejanya biar bersih saat masak dan ini aku mau ngangetin ikan kemarin aku masak ikan patin dipindang gitu jadi masih ada beberapa biji lagi lumayan ya untuk lauknya tambahan lauk nanti dan hari ini menunya aku mau masak gehu ya atau tahu isi sama timun tumis timun gitu dan ada tumis kecipir gitu ya teman-teman aku tuh di itu kecipirnya tuh panen gitu dari yang kemarin itu kan ada ya tanaman kecipir nah ibu aku tuh nyuruh masakin gitu aku gak pernah masak itu ya kecuali dilalabin gitu jadi itu udah agak tua-tua gitu aku mau nyobain ditumis gitu tapi sebelum itu aku mau numis dulu si toge untuk isian si tahu isi itu ya teman-teman ini numisnya hanya seperti ini aja dikasih masako aja udah cukup gitu dan ini aku mau bikin dulu adonan tepungnya untuk tahu isinya ya teman-teman isiannya hanya terigu bawang putih sama ladaku sama masako aja ya teman-teman kemana nih teman-teman pada masak apa nih untuk menu buka puasanya bisa dong tulis di kolom komentarnya juga siapa tahu aku juga terinspirasi dari teman-teman ya nanti untuk masakan selanjutnya terkadang bingung juga ya teman-teman udah pertengahan bulan romadon sekarang udah mulai bingung masak apa nih untuk buka atau untuk sahur kalau aku ini masak bisa buat sahur juga ya teman-teman untuk dua kali makan nah ini udah selesai untuk ngisi-ngisi tahu isi dan teribunya juga udah diadonin ini lanjut aku mau masak nasi dulu di dicuci dulu ya teman-teman si berasnya tiga kali seperti biasa aku mau masak nasinya tuh pakai air panas gitu jadi si air ditunggu udah mendidih jadi aku mau masak dulu nasi dan ini aku juga lanjut bak sekalian ngisi air termos aku ada dua gitu aku tuh masih mak pakai tunggu gitu ya teman-teman buat menghemat beli gas karena aku juga suka apa ya masak air tuh lebih sering masak airnya gitu kalau di kompor terus bisa sampai tiga kali ya dalam satu bulan kalau dibantu sama ditunggu tuh paling dua kali ya aku beli dalam satu bulan nah ini setelah ngisi air termos dan masak nasi jadi lanjut aku mau masak tahu isinya seperti ini aja nih teman-teman cara masaknya sederhana aja mungkin teman-teman juga udah berjago ya untuk permasakan mah aku tuh jarang banget ya bikin video masak-masak tapi kalau selama ramadhan aku mau sepilin aja ya video masak sebulan sekali aja gitu selama ramadhan gak pernah tiap hari nih teman-teman karena ribet banget ya ternyata bikin video masak itu emang yang super ribet apalagi kalau udah mepet maghrib pasti rius banget ya teman-teman ini juga agak apa ya awal-awal di waktu gitu ya maksudnya enggak mepet banget jadi agak nyantai bikin videonya yang bikin pusing untuk mindah-mindahin kameranya ya temen-temen tangan emak-emak kayaknya ada seribu gitu ya teman-teman sambil masak sambil ngiris-ngiris sambil kesana kemari juga sambil karena aku tadi juga udah mandiin anak aku dulu biar tenang gitu ya temen-teman dan lanjut aku mau masak timun pakai telur gitu loh temen-temen aku dikasih timun sama kakak aku kemarin ya yang di video sebelumnya kan ada tanaman timun udah pada berbuah jadi aku dikasih gitu nah ini untuk tumisan teman-teman timunnya tuh ada bawang merah bawang putih pakai cabai sedikit pakai telur yang diorak-arik seperti ini aja untuk tumis kicipirnya sama gitu cuma aku kasih bumbu serundeng gitu ya teman-teman pakai ladaku juga jangan lupa pakai penyedap rasa gula dan gula pasir sedikit ya teman-teman nah ini ada serundengnya ya aku masukin ke sayur kecupi super yuen yang tangan aku kayaknya bisa langsung di dua tungku seperti ini nah ini dia masakan aku udah selesai selesai ada es campur ada timun orak-arik telur tahu isi dan itu ada pindang ikan patir ada tiga biji lagi lumayan ya untuk anakku makan aja udah cukup kalau aku sayur aja itu anakku gak pernah makan sayuran ya teman-teman anakku kalau dikasih sayuran tuh pada mingkem gitu loh teman-teman gak tahu kenapa susah banget tapi kalau anakku yang kecil dia agak suka lumayan suka gitu ya dan itu sayur kecipirnya aku mau kasih sama emak aku ya katanya tolong masakin gitu tadi jadi aku sekalian masakin dan ini udah di penghujung video ya ini suasana di maghribnya udah mulai buka nih selamat berbuka puasa ya untuk teman-teman aku ucapin oh iya teman-teman aku juga belum menanyain kabaran teman-teman nih semoga kabar teman-teman dalam keadaan sehat walpi hati mereka rezekinya dilancarkan segala urusannya amin terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir jangan lupa like komen dan subscribe mohon maaf jika ada kesalahan di video aku jangan lupa mohon maaf ya teman-teman maksudnya karena aku hanya manusia biasa oke teman-teman selamat berbuka puasa selamat menjalankan ibadah puasa semoga lancar ibadahnya amin Assalamualaikum